Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua bertemu lagi di channel koprol jurnal 98 pada kesempatan kali ini kita akan membuat scribal art lagi namun yang berbeda kali ini kita akan menggunakan aplikasi infinitesign jadi sebelumnya kita telah menggunakan aplikasi sketchbook sekarang kita gunakan aplikasi berbasis faktor Hai tapi sebelum lanjut teman-teman bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa berkembang lebih maju tanpa menunggu lama lagi langsung saja kita masuk ke aplikasi infinitesign dan buat proyek baru seperti biasa ubah nama proyek kemudian atur ukuran sesuai dengan kebutuhan teman-teman kemudian setelah itu masukkan foto klik titik tiga kemudian pilih import dan pilih galeri lalu pilih foto yang ingin teman-teman edit saat memasukkan foto saya sarankan kepada teman-teman untuk memilih jiplak lalu atur ukurannya kemudian centang lalu teman-teman pilih icon brush kemudian teman-teman pilih ballpoint pen selanjutnya ubah warnanya menjadi warna hitam lalu ubah ukurannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman biasanya kalau fotonya seukuran seperti ini saya menggunakan ukuran pen itu 6-8 setelah itu teman-teman mulai mengarsir atau mulai menggambar terserah teman-teman mulai dari mana terlebih dahulu tapi saya sarankan untuk memulai dari mata hidung dan bibir terlebih terlebih dahulu atau biasa kita sebut area teh jadi untuk awal-awal atau pertama teman-teman gambar dulu line artnya seperti garis mata bola mata lukukan dan garis-garis rambut setelah itu kemudian baru teman-teman perjelas atau pertegas gelap terang dari scribal ini sedikit saran dari saya sebelum teman-teman menggunakan sebuah foto teman-teman ubah terlebih dahulu menjadi hitam putih tapi itu sifatnya opsional teman-teman juga bisa mengarsir foto yang berwarna kelebihan dari aplikasi berbasis spektur seperti infinitesidesign ini kalian mau menzoom berapa kalipun gambarnya itu tidak akan pecah berbeda dengan aplikasi autodex sketchbook aplikasi itu berbasis bitmap jadi ketika teman-teman menzoom gambarnya itu pasti akan pecah tapi saya serahkan kepada teman-teman terserah teman-teman mau menggunakan aplikasi yang mana karena semua aplikasi editing foto foto itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing disini saya akan mulai mempercepat videonya teman-teman supaya teman-teman tidak bosan menonton tutorial ini selamat menikmati 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 selamat menikmati